Untuk resep kali ini kita akan membuat es pisang hijau. Resep ini bisa dijadikan ide buat jualan. Untuk bahan kulitnya, disini saya menyiapkan 400 gram tepung periku. 600 ml air, saya masukkan secara bertahap. Kemudian aduk sampai rata dan tidak ada tepung yang mengerindil. Selanjutnya, masukkan sisa airnya. Aduk lagi sampai adonan menjadi halus. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan gula dan 2 sendok makan mentega. Dan sedikit garam. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kita bisa beri pasta pandan, sampai kita dapat warna hijau yang kita inginkan. Disini saya akan menghumpus untuk kulitnya. Siapkan loyang yang sudah diberi mentega. Sambil disaring, kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus sekitar 35-40 menit sampai adonan matang. Biarkan adonan menjadi dingin lebih dahulu. Selanjutnya, kita siapkan bahan untuk membuat saus pelanya. Disini saya menyiapkan 1000 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 200 gram gula. Sedikit garam untuk memberikan rasa gurih. 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggimpal. Panaskan menggunakan api kecil. Kita didihkan sambil terus diaduk sampai mendidih. Kemudian kita bisa sisihkan. Disini saya ada pisang raja. Selanjutnya, kita akan masukkan ke dalam banji kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita ambil adonan kulit yang sudah dingin pagi. Kemudian kita uleni sebentar sampai semuanya kalis. Kalian bisa pipikan menggunakan rolling pin supaya ketebalannya sama. Selanjutnya, isi dengan pisang rebus tadi. Kemudian kalian bisa gulung sampai pisang terbalut dengan adonan kulitnya. Lakukan semuanya sampai habis ya. Untuk penyajiannya, kalian bisa tata di mangkuk dengan es serut, bisa hijau, pelas, sirup, dan susu kental manis. Nah, kalian bisa coba di rumah ya. As we're watching. Selamat menikmati.